Pemirsa masih dalam rangkaian Hood Jakarta, Rianka udah pernah ke Dufan belum? Udah dong tentunya dong, sejak kecil itu mainan berkecil. Oh luar biasa, ya memang karena salah satu destinasi wisata favorit Jakarta adalah dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancal. Iya, Syafinas, dan pertempatan Ultah Jakarta, Dufan meluncurkan wahana baru yakni dunia kartun dengan luas 3 hektare. Oke, jadi di dalam dunia kartun ini para pengunjung juga bisa menikmati 7 wahana dengan tema anak dan keluarga. Memanfaatkan libur sekolah dunia fantasi, Taman Impian Jaya Ancal Jakarta meluncurkan wahana baru yakni dunia kartun. Di sini para pengunjung bisa bertualang menjajal keseruan 7 wahana dunia kartun di lahan seluas 3 hektare. Wahana dirancang khusus agar bisa dinikmati anak-anak untuk memacu adrenalin mereka, tentu dengan syarat tinggi badan minimal. Di dalam area dunia kartun seluruh bangunan dan wahana diresain penuh warna menyerupai latar dunia kartun pada umumnya serta lebih instagramable. Salah satu yang menarik adalah wahana baling-baling khusus remaja yang belum ada di negara-negara lain di dunia. Segmentasi yang ada sekarang di Dufan itu hampir 75% itu remaja. Sehingga ada permintahan dari segmen yang family, anak-anak untuk membuat wahana yang remaja, anak-anak. Sehingga kita tadi yang kita buat 7 wahana, tapi yang 6 itu adalah wahana anak-anak. Jadi itu kita merespon dari keinginan dari customer, dari masyarakat. Sehingga kita bentuk, dan kita desainnya kan kartun untuk anak-anak gitu ya. Sehingga lebih instagramable. Kita datang di Ancol sini, kita berharap mereka yang datang bukan saja menikmati wahana-wahana, tapi yang tidak kalah penting, mereka memiliki pengalaman baru. Di minimal tujuan wisata warga Asia Tenggara datang ke Ancol ini. Kira-kira gini pesannya. Ancol, tuan rumah di negeri sendiri. Oke? Dan Ancol, tempat mempesona bagi orang dari negeri asing. Oke? Selain libur sekolah, wahana baru di dunia fantasi juga menjadi kado spesial bagi Jakarta yang berulang tahun ke-492. Di tahun-tahun mendatang, Tufan akan menghadirkan wahana-wahana baru lain yang bersifat nusantara. Konsep ini diusung dengan misi menanamkan rasa cinta terhadap tanah air dan mencintai budaya Indonesia. Dari Jakarta, Christina Natalia dan Pandu Prio, Ainews melaporkan.